di PS1 sih kayak nyanyi atau ikon 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 ahahahah jodol ratingnya mau gak ketolok hehehe 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 suwe bukannya buruan-buruan belok udah ngerinteng kok malah malah mandek kenalan lo dan mendunan lo aja deh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alet coy ketemu lagi bersama saya mas Erda lho 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 oke jadi pada video kali ini ini kita bakal coba mereview kode ini apa disini kodenem lagi ya ini adalah kodenem jb2 dan ini kodenemnya gratis ya tidak berbayar jadi kalau kalian mau kalian bisa download di deskripsi ya di deskripsi jadi ini untuk kodenemnya dapet dari channelnya DC17 ya jadi kalau kalian mau ya itu tadi udah taruh deskripsi bisa ulang sih dan ini saya pakai livery po harianto nggak pakai livery bawaan yang dari kodenem ini ya karena dia masih pnp pakai livery lain jadi disini saya pengen pakai livery lain gitu jadi ini pakai livery po harianto dari belah-belah ya guys ya oke sekarang kita akan lanjut aja untuk cobain review kodenem ya kita mulai dari wingletnya dulu ya guys ya dan ini sudah ada corong atas dan corong bawah ini udah ada boneka juga tapi ini kenapa bonekanya nabrak sama strobo ya guys ya tuh sama running tax juga nih dan itu tuh minusnya nggak bisa dilepas pasang jadi itu ya begitu itu nggak bisa dipasang nggak bisa eh nggak bisa dilepas gitu loh jadi dia udah paten gitu loh maksudnya ya ya kita langsung aja mulai dari winglet nomor 1 seperti ini nomor 2 kayak gini tuh eh kok kayak nggak menempel sempurna ya apa emang modelnya kayak gini tuh jadi dia kayak kurang naik gitu loh menurut saya ya tuh ngepulak sini harusnya tuh ya tuh nomor 3 kayak gini oh di belakangnya ada bandernya juga ya toh sesuai kayak yang di thumbnailnya DC17 kayak gini ini ada bandernya di bagian belakang ya toh gini-gini ya selanjutnya kita bakal coba yang nomor 4 kayak gini oh ini kayak gini modelnya ya toh bedanya apain belakang nggak ada juga bandernya tuh kayak gitu ya tuh kita pasang yang ada bandernya aja berarti ya yang biar lebih ramai ya toh untuk pakai sini apakah ini bisa sih dipasang tapi kayak nggak masuk gitu loh nggak pas gitu loh jadi nggak usah layak nggak pas di sininya itu loh jadi kayak agak berlebih sampai sini ya toh jadi nggak usah dipasang selanjutnya apalagi untuk bagian sini apakah ada yang diromba sepertinya tidak ada sih ya toh hmm selanjutnya untuk bagian sini sama nggak ada yang diromba selanjutnya untuk bagian kortasi ini nggak bisa dilepas juga jadi dia udah paten gini ini sebenarnya kalau kita pasang sini tuh ada yang muncul tuh jadi abu-abu gitu tuh tapi yang ini nggak bisa dilepas gitu loh jadi nggak bisa dipasang tiga yang itunya yang bisa dipasang tuh loh terus bagian sini nggak ada yang muncul terus bagian kepet nih oh nomor dua bisa nih nomor dua nomor satu terus ya bisa semua sih cuma saya pilih yang nomor dua aja nah gitu terus untuk bagian sini nomor dua juga terus apalagi untuk bagian belakangnya di bagian sini apa nggak ada yang diromba sebenarnya tidak untuk kenal oh nalpotnya udah diromba sih ini eh bisa goyang-goyang dong bisa goyang-goyang hahaha kayak bergetar gitu ya tuh tapi cuma nomor satu doang yang lainnya masih original tuh tuh oke kita bakal pasang yang ini sih unik aja bergetar gitu loh selanjutnya apalagi untuk bagian spoiler apakah ada yang diromba ini nggak diromba ini nggak sepertinya masih original eh ini nggak deng eh ini nggak original deng yang ini kayaknya diromba deh udah nah ini juga nih harusnya tuh modelnya kan kayak gini sekarang jadi kayak gini modelnya pasang nggak yang ini pasang lah ya kita bakal pasang yang ini lanjutnya apalagi udah sih kayaknya ya untuk bikin sini untuk di menu ini nggak ada lagi loh ini kok kepasang sih tadi nggak saya pasang nah ini lanjut ke bagian velg ini ada velg include-nya juga ya gitu jadi kita nggak perlu pasang velg tambahan lagi nah ini tuh kita bakal pilih yang ini ini untuk velgnya modelnya kayak gini kalian lihat sendiri aja kayak gitu-gitu tuh velgnya model lollipop atau ini kita perlu pilih yang ini aja lah ya ini model velg depan yang velg belakangnya model yang tenggelam mana ada nggak ya yang tenggelamnya ini seharusnya kalau yang tenggelamnya ya tenggelamnya yang ini nggak ada lagi yang kita ya berarti cuma ini sih yang ini terus bannya samain kayak yang yang di depan mijelin eh bukan nih aciles apa sih bener gak sih betulnya lanjut ke bagian strobo untuk bagian strobo disini kita bakal coba dari bawah sini ini nggak pas kayaknya sih seharusnya ini juga nggak pas ini ini langsung full strobo atas bawah atau ini warnanya kita ganti dulu menjadi ungu terus pink birunya agak dituain dah warnanya kayak biasa ya lah ya selanjutnya untuk bagian sini nggak bisa untuk bagian sini nggak pas juga untuk bagian sini harusnya ginter tapi nggak pas sih oh internya udah kepasang tuh tinggi ngikut yang sini kayaknya ya untuk bagian sini nggak pas untuk bagian sini nggak pas juga lanjut bagian atas ini ini bisa aja sih masuk tapi nggak suka ding untuk yang sini nggak usah ketutupan banner atau bagian sini nggak usah ke bagian sini wah ini ketutupan banner sih ya guys ya jadi gimana nih kita bakal pasang kah ini bisa dipasang cuman kalau dipasang ketutupan banner jadi menurut saya mending nggak usah dipasang lah ya karena nanti nyalanya malah jadi jelek ya guys ya jadi nggak usah dipasang aja kalau kalian mau pasang ya terserah pasang aja terus selanjutnya udah sih nggak ada lagi ya yang bisa kita pasang lanjut ke bagian interior interior di sini dia pakai sisi smartcd soalnya setirinya mercedes lanjut ke bagian dashboard sini apakah ada yang dirombak sepertinya tidak ada ya toh masyar jino pasang topi aja untuk bagian kurdain di sini nggak ada juga gitu ini malah teksturnya ngebak ya kayaknya jadi satu sama Benradi tuh kok tuh teksturnya terus ini oh gandulannya dirombak guys ini ada naruto dan kawan-kawan disini ada ah lupa saya kalau yang ini terus ini ada Dongaemon sini ada boneka love you dan oboy ketek nggak tahu lah kita bakal pasangin aja naruto dan kawan-kawan nih bisa bergoyang-goyang keren sih itu udah berarti ya untuk modifnya kita cuma bisa begini aja ini tampan banget sih untuk sekelas mod kodenem gratis atau ini wajib kalian cobain oh mantap sekarang kita langsung check out dan masuk ke dalam gameplay sudah di dalam gameplay dan ini boostnya ceper dan sebenarnya saya tuh nggak suka ceper ya tapi gimana tadi perasaan nggak ada oh memang udah include sama kodenem cepernya jadi harus download ini apa sih namanya kodenem originalnya yang biar nggak ceper gitu loh harusnya ada ya toh biar dia nggak ceper kalau kalian mau ya toh mungkin kalian cari aja di YouTube apa nanti mungkin di deskripsi videonya yang share kodenem ini di channelnya DC17 mungkin ada ya toh yang harusnya yang originalnya yang biar nggak ceper tapi saya tadi nggak merhatiin sih oke sekarang kita lanjutkan ceripi biarin deh ceper nggak apa-apa ya toh sebenarnya saya nggak suka ceper sih sebenarnya lebih suka yang originalnya gitu ya toh ya sekarang kita bakal coba hidupin untuk gadget warning nah ini oh ternyata ini gadget warning ya gitu ya nih jadi dia menyala kalau kita ngidupin rating atau hasrat tuh tuh gitu ya atau tuh yang disini ternyata bukan seterubu pantesan nggak nyala tadi dari seterubu ya oke sekarang untuk bagian pintu kita bakal coba buka pintunya oke pintunya sudah bisa kebuka atau ini lumayan cukup ya lumayan lah ya untuk sekelas mode decodenum gratis atau nggak usah muluk-muluk ini memang kurang detail ya ke satu kayak nggak ada teksturnya ini kayak cuma lebih ke warna doang ya nggak apa-apa karena ini gratis nggak usah minta yang aneh-aneh kalau mau yang detail ya harus yang berbayar hahaha kayaknya tutup lagi untuk wafer sudah bisa menyala atau kayak gitu wapernya sangat ya modelnya ya untuk bagian belakang kayak gini ini untuk gajet warnanya atau tuh mantep ya ini untuk tekstur lampu-lampunya tuh kayak model LED gitu sih kali ini atau tuh kenal botnya bergetar-getar gitu mantap saya suka sih selanjutnya untuk lampu woi lampunya sangar bos mana ini tuh atau lampunya tuh sangar bot woi wih depannya iya ada lampu-lampu rimbonya gitu di stop lampnya tuh kayak gini woi woi mantap woi ini gratis bukan jembaran gratis ya guys ya mantap pokoknya selanjutnya untuk strobo-nya ini sudah bisa menyala jadi strobo yang kita pasang tadi tuh cuma bagian di sini doang ya tuh depan doang yang lainnya nggak ada sebenarnya yang bisa dipasang tuh depan sama belakang bagian sini cuman berhubung ada bannernya nanti ketutupan banner ya tuh nggak usah lah ya nggak usah saya pasang jadi tanpa strobo ini kenapa fpsnya kok teru banget ya di sini ya berat banget kayaknya di sini nih selanjutnya kita bakalan coba cek interiornya nah ini interiornya interiornya belum saya setting bentar saya setting dulu ya guys ya sebenarnya ini tuh kayak kurang kebawah gitu ya padahal udah di setting paling bawah tapi ini udah mentok ya guys ya tuh jadi dia ini kurang kebawah jadi setirinya tuh kayak tenggelam kelihatan separuh doang gitu saya itu kan biasanya kalau setting kamera setirinya diusahain kelihatan semua gitu loh itu yang paling enak sih menurut saya tapi ini nggak bisa guys ya kalau pengen kelihatan setirinya semuanya sepertinya dia ditundukin nggak ditundukin jelek dong malah jelek nanti ini udah paling paling bagus sih di settingan ini oke sekarang kita bakal coba langsung jalan jalan loh loh ini rutanya dari bangkalan menuju menuju mana ya Suramadu atau apa tadi yang dihidupan namanya pokoknya itulah ya ini kita coba lihat dulu di sini biar nggak penasaran atau Surabaya deng bener salah berarti Surabaya ini kita belok ke kiri guys belok ke kiri oke masuk asal 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 waduh steeringnya padahal udah setting sensitif ya perasaan tapi masih kayak guring ya oke let's go spoilernya tuh loh spoiler balap ya harusnya berarti ini raging abysel mantap oke kita lanjutkan perjalanan kita ini kita bakal tur ke pantai kah soalnya bannernya bannernya bantai bannernya gambar pantai gitu maksudnya ini kenapa fpsnya mentok-mentok di 30-an sih nggak bisa lebih gitu loh padahal udah di setting bisa 60 fps tapi memang bangkalan ini berat ya guys ya tuh kayak berat banget gitu padahal kelasan kayak sama aja gitu kayak map lainnya gitu banyak pepohonan juga ya toh oke masuk aman aman sentosa nah ini tuh fpsnya makin naik makin kita menjauh dari kota ya guys ya berarti kalau makin banyak bangunan-bangunan yang detail-detail gitu itu makin berat ya berarti ya guys ya oke ini seperti ini wuis woi oh iya saya tuh sekarang di versi-versi-versi baru-baru ini tuh nggak pernah lagi pasang kodenem-kodenem aneh-aneh ya guys ya maksudnya kayak biasanya kayak dulu-dulu tuh kan biasanya saya pasang kodenem basuri kodenem trafik kodenem pepohonan atau apa tapi ini sudah tidak original-an ya guys ya ini jadi disini tuh cuma paling ya kodenem kendaraan doang sih pelek gitu-gitulah paling ya untuk perlengkapan kendaraan doang ya guys ya tuh untuk grafik dan trafik tidak saya romba ini sebenarnya pengen sih kenapa selalu maus gitu loh untuk kan downloadnya itu loh karena biasanya tuh modern-modernnya tuh ngasih link tuh biasanya ya sulit-sulit oke sudah sampai di Suramadu kayaknya videonya udah lumayan panjang ya guys ya jadi kita nanti bakal cari tempat pemberantian kayaknya kalau nggak salah tuh ada pembengsin di sekitar sini nanti kita bakal berhenti di pembengsin itu ya guys ya biar berhentinya enak sih nah itu tuh tuh itu pembengsin atau rest area lah itulah pokoknya ya gitu kalau nggak salah sih ada pembengsinnya ya tuh itu CPS ada sih kayaknya ya tuh ikon 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 ahahahah dodol retengmu gak ketorole hehehe aduh jadi nabrak deh ini udah positif penyok sih nah itu kan pempernya menyek-menyek nah ini di sebelah kanan nih kita bakal belok ke kanan untuk beristirahat sejenak oh toh nih nanti di depan ada jembatan suram hehehe hehehe suek bukannya buruan-buruan belok udah ngereteng kok malah-malah mandek nih nah lalu dan mendunan aja nih nah ini kita bakal berhenti di sini oh nih oh rest area ya guys ya tuh tulisannya tadi rest area plus ada pembengsinnya juga ini kita bakal mandekin di sini up oke tadi kan berhenti di pembengsin sekarang kita berhenti di rumah makannya di sini ya oke terima kasih buat kalian yang sudah mau menonton sampai habis waktu 60 fps lagi kalau disini memang tergantung kondisinya kali ya ke siang yang sudah menonton sampai habis dan subscribe dan like juga video nih coy oh ya udah taruh di deskripsi ya langsung di download saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yaa